Tore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kita bertemu lagi dalam press briefing mingguan kali ini dalam keadaan sehat setelah tadi, tengah hari, rekan-rekan juga turut hadir dalam join press briefing pertemuan Menlu RI dan Menlu Kenya. Saya juga sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan indikasi topik yang ingin dibahas atau ditanyakan dalam press briefing kali ini. Nanti mohon dapat langsung ditanyakan setiranya belum terjawab dari paparan para narasumber press briefing dan seperti biasa pertanyaan mendapat diajukan dengan mengaktifkan fitur recenter lebih dahulu dan mengaktifkan videonya apabila dimungkinkan. Pertanyaan yang disampaikan ke chatbox akan saya bacakan jika waktu masih memungkinkan. Seperti biasanya press briefing kali ini akan difasilitasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar Tertul Faizah Syah yang kali ini akan didampingi oleh narasumber yaitu yang pertama adalah Direktur Pembangunan Ekonomi dan Hidup yang merupakan Kursus Terpa G20 Indonesia Bapak Hari Prabowo ada juga yang kedua adalah Kepala Biro Dukungan Strategi Semimpinan Bapak Ahmad Rizal Purnama serta Direktur Sekdilu yang juga merupakan Sekretaris Bidang Tim Percepatan Kemulihan Ekonomi TPPE Ibu Lintang Paramita Sari dan tidak pernah ketinggalan seperti biasanya kita juga telah hadir di sini bersama kita Direktur Perlindungan WNI Bapak Yuda Nugraha dan baiklah untuk efektifnya cara ini saya persilahkan kepada Bapak Juru Bicara untuk langsung memfasilitasi briefing hari ini terima kasih Bapak Juru Bicara di perselahkan terima kasih Mas Apung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat sore berkan-akan sekalian senang bisa bertemu kembali dalam press briefing mingguan pada kali ini mohon maaf semula kita merencanakan jam 1.30 namun kita mundurkan karena memberikan kesempatan untuk Pak Yuda yang saat ini masih berada di Ukraina untuk bisa mempersiapkan dalam kondisi yang lebih baik lagi di tempat dimana yang sangkutan berada saat sekarang teman-teman sekalian seperti tadi sudah disebutkan oleh Mas Apung ada beberapa narasumber pada press briefing kali ini saya mungkin akan memulai dengan mengundang Mbak Mita untuk memberikan update terkait kegiatan COVAX yang baru saja berlalu beberapa hari lalu di Lombok ya saya persilahkan Mbak Mita baik terima kasih banyak yang berhormat Bapak Dirjen IDP yang berhormat para Direktur dan juga para rekan media yang kami hormati terdapat dua hal yang akan kami sampaikan pada hari ini yang pertama terkait dengan perolehan vaksin Indonesia lalu yang kedua terkait dengan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirjen keikut sertaan Ibu Menlu dalam pertemuan COVAX MCEG jadi seperti lazimnya Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait selalu mengaksanakan diplomasi vaksin untuk memenuhi kebutuhan baik booster maupun vaksin primer pada minggu kedua bulan Maret ini tepatnya pada tanggal 11 Maret kemarin Indonesia kembali menerima vaksin Moderna dos sharing pemerintah Amerika Serikat melalui COVAX facility sebanyak 2.880.000 880 dosis vaksin sehingga hingga tanggal 17 Maret 2022 ini total vaksin yang telah diterima Indonesia mencapai 505.551.435 dosis vaksin vaksin tersebut didapatkan dari dua jalur yaitu jalur multilateral dan juga jalur bilateral jumlah ini bisa memenuhi 93.6% dari total kebutuhan vaksin dua dosis bagi seluruh rakyat Indonesia atas nama pemerintah dan juga Kementerian Luar Negeri kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari negara mitra yang terus memperkuat kesetaraan akses vaksin kita kami akan terus melakukan pengawalan kedatangan vaksin ke Indonesia dengan terus memperhatikan juga laju dan kapasitas vaksinasi domestik tekan-tekan media yang kami hormati sebagaimana telah dimaklumi mandat Ibu Menteri Luar Negeri sebagai co-chair dari COVAX Advanced Market Committee Engagement Group atau EMCEG telah diperpanjang hingga akhir tahun 2022 pada tanggal 15 Maret 2022 yang lalu pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat Ibu Menteri Luar Negeri kembali bertindak sebagai co-chair bersama dengan Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan juga Menteri Kesehatan Ethiopia beliau mimpin sesi kedua yang membahas update mengenai varian Omikron dan juga efektivitas vaksin pada pertemuan tersebut Ibu Menteri kembali menekankan prioritas utama pada saat ini yaitu agar COVAX-EMG mengupayakan agar seluruh negara dapat memenuhi target vaksinasi yang telah diketapkan oleh WHO dalam hal ini yaitu 70% pada pertengahan tahun 2022 selain itu Ibu Menteri Luar Negeri juga menekankan pentingnya peran EMCEG dalam menjembatani mengurangi kesenjangan akses terhadap vaksin mengingat masih ada sejumlah negara EMCEG yang belum mencapai angka vaksinasi 10% padahal kita kan tinggal 3,5 bulan lagi ya menuju tahun pertengahan tahun 2022 oleh karena itu perlu melipatgandakan upaya penyelitian vaksin akses terhadap vaksin selain itu peran dari COVAX juga sangat krusial dalam memastikan bantuan terkait kapasitas pelaksanaan vaksinasi hingga Maret tahun 2022 COVAX Facility telah berhasil mengirimkan 1,366 miliar vaksin ke 144 negara di mana untuk kedepannya sekitar 1,7 miliar dosis vaksin diproyeksikan akan tersedia bagi negara anggota pada semester 1 tahun 2022 tentunya sebagai co-chair COVAX EMCEG Ibu Menteri Luar Negeri akan terus mendorong keserahan akses terhadap vaksin yang aman dan efektif dan juga memastikan bahwa aspirasi dari negara bertambang terus tersampaikan pada COVAX EMCEG mungkin itu dari kami Pak Dirjen terima kasih banyak terima kasih Mbak Mita atas update-nya saya mengundang sekarang Mas Bowo untuk juga memberikan update terkait aktivitas dan program-program G20 saya persilahkan Mas Bowo terima kasih Bapak Jubir izinkan kami menyampaikan sedikit update mengenai perkembangan pelaksanaan presidensi G20 Indonesia pada bulan Maret ini tercatat 60 kegiatan yang telah dan akan berlangsung baik di Sherpa Track maupun di Finance Track beberapa yang dapat kami highlight pada tanggal 10 Maret T20 atau Think20 yang merupakan forum lembaga-lembaga Thinktank negara-negara G20 mengadakan webinar internasional mengenai smart city topiknya adalah setting priorities smart ways to make Indonesian cities smarter webinar diselenggarkan oleh Institut Teknologi Bandung bekerjasama dengan Asian Development Bank atau ADB dan Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas ditujukan untuk mendukung kesuksesan pembangunan smart city khususnya di Indonesia acara dihadiri Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Direktur Utama Asian Development Bank pada tanggal 8 sampai 10 Maret berlangsung pertemuan pertama Employment Working Group yang dibuka oleh Bapak Menteri Tenaga oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja dan pertemuan membahas dua dari empat prioritas Employment Working Group yaitu yang pertama adalah lapangan kerja bagi penyandang disabilitas dan yang kedua mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan produktivitas selanjutnya tanggal 11 sampai 17 Maret di Dubai di selas-sela World Expo tahun ini diselenggarakan Bank Indonesia Special Week yang juga merupakan kerjasama antara BI dengan Kementerian Koordinator Perekonomian Pemprov DKI Jakarta dan sektor perindustrian dan merupakan bagian dari side event Presidensi G20 untuk mengedepankan peran UMKM sebagai salah satu agenda Finance Track G20 kegiatan juga menampilkan atau men-showcase berbagai produk UMKM unggulan yang meliputi perhiasan dan aksesoris tekstil pernak penik rumah tangga makanan minuman serta berbagai produk-produk lainnya pada tanggal 14 sampai 15 Maret Pemda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Connecti City 2022 yang merupakan bagian dari side event dalam kerangka U20 atau Urban 20 jadi kegiatan Connecti City itu dirancang sebagai konferensi internasional terkait ekonomi kreatif dan mengusung tema People and the Next Economy Recovering Together kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Museum Konferensi Asia Afrika pada tanggal 15 Maret berlangsung kick-off meeting dari Digital Economy Working Group merupakan kelompok kerja di bawah Sherpatrek dan untuk pertama kalinya berlangsung di bawah Presidensi Indonesia nah jadi di bawah Presidensi-Presidensi sebelumnya pembahasan digital ekonomi berlangsung dalam format Task Force dan baru di bawah Presidensi Indonesia di elevasi ketataran Working Group ditujukan untuk membahas konektivitas digital kewirausahaan digital pengurangan digital capacity divide serta aliran data Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi termasuk turut menyampaikan sambutan bersama dengan Bapak Menko Minfo pada kegiatan ini dan Ibu Menlu menyampaikan tiga fokus kerjasama internasional terkait dengan kolaborasi terkait dengan digital literacy dan juga perlunya membangun ekosistem digital yang aman selanjutnya pada saat ini tanggal 16 sampai 18 Maret sedang berlangsung pertemuan pertama Education Working Group di Yogyakarta yang mengangkat empat prioritas yaitu pendidikan berkualitas universal teknologi digital dalam pendidikan solidaritas dan kemitraan serta masa depan pekerjaan pasca COVID-19 beberapa rencana pertemuan terdekat lainnya di bulan Maret ini Infrastructure Working Group yang kedua pertemuan kedua Infrastructure Working Group akan berlangsung di Jakarta tanggal 16 sampai 18 Maret pertemuan pertama Energy Transition Working Group di Yogyakarta tanggal 24 Maret pertemuan pertama Anti-Corruption Working Group di Jakarta tanggal 28 Maret pertemuan pertama Trade Industry and Investment Working Group di Solo tanggal 29 Maret demikian dari kami Bapak Juru Bicara kami kembalikan terima kasih terima kasih terima kasih Mas Bo atas update-nya selanjutnya saya mengundang Pak Rizal untuk memberikan juga update berbagai kegiatan yang sudah Ibu Menteri Luar Negeri lakukan dan juga apa yang direncanakan dalam waktu dekat ke depannya silahkan Mas Rizal makasih Pak Rizal selamat sore teman-teman semua teman-teman media teman-teman Direktur dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri beberapa hal yang bisa di-highlight tentunya tadi sudah di-highlight oleh Ibu Mita mengenai Kovac saya tidak akan mengulang kegiatan Ibu terkait dengan G20 di Digital Economy Working Group itu juga sudah disampaikan oleh Pak Bowo teman-teman juga tadi sudah mendengarkan langsung hasil pertemuan yang langsung disampaikan oleh Ibu Menteri terkait dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Kenya dan pembukaan kedutaan Kenya di Jakarta pada hari ini yang juga dihadir oleh Ibu Menteri Luar Negeri itu sudah disampaikan dengan sangat detail oleh Ibu Menlu dengan Menlu Kenya lalu saat ini Ibu Menlu sedang menerima National Security Advisor India Bapak Ajit Doval yang ke Jakarta dalam konteks pertemuan security dialog dengan Pak Menko Polhukam juga pada saat yang sama NSA India juga diterima oleh Ibu Menlu pada saat ini pertemuan sedang berlangsung lalu seperti teman-teman juga ikuti Ibu Menlu mendampingi Bapak Wapres di pertemuan Second Asia International Water Week di Labuan Bajo pada Senin yang lalu lalu juga Ibu Menteri berkesempatan bertemu dan membahas hal-hal perkembangan isu di kawasan dan global dengan mantan Sekjen PBB Biban Kimun isu-isu yang dibahas antara lain isu Myanmar Ukraine dan Afghanistan saya hanya akan meng-highlight beberapa komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Menlu terakhir teman-teman semua setelah minggu yang lalu Ibu Menlu terus berkomunikasi dengan menteri-menteri dari negara-negara G20 khususnya dari negara-negara G7 diantaranya adalah Australia, Amerika, Jerman, dan Jepang pada minggu ini secara intensif pula Ibu Menlu mengelakukan komunikasi dengan negara-negara anggota G20 dari emerging economies seperti teman-teman juga ikuti yang sudah ada di Twitter Ibu yaitu RRT Arab Saudi India Afrika Selatan Turki Meksiko Brazil dan Argentina jadi hampir semua negara-negara G20 dari emerging economies Ibu Menlu sudah berkomunikasi pada dalam seminggu ini tentu yang mereka bahas adalah bagaimana menyikapi apa yang terjadi di Ukraina tentu teman-teman ketahui dalam komunikasi itu mereka semua berkomunikasi sangat intensif menyikapi apa yang terjadi di Ukraina situasi yang tidak mudah dampaknya terhadap ekonomi global juga sudah semakin dirasakan oleh seluruh dunia di samping apa yang selalu Ibu Menlu sampaikan tentang prinsip-prinsip yang harus ditegakkan terkait dengan penghormatan terhadap hukum internasional penghormatan terhadap kedaulatan dan apa namanya territorial integrity juga mereka berkesempatan membahas terkait dengan isu kemanusiaan dan pentingnya sekali lagi humanitarian corridor dan safe passage harus diciptakan lalu direspek dan diimplementasikan dengan baik sehingga masyarakat sipil yang terjebak dalam zona perang bisa diselamatkan dengan aman yang juga tidak kalah penting adalah mereka membahas bagaimana impak daripada perang di Ukraina terhadap global ekonomi karena fokus daripada negara-negara saat ini adalah bagaimana dunia dapat segera keluar dari pandemi dan dapat pulih dari aspek ekonomi sesegera mungkin dan itulah sebetulnya tema utama dari G20 Indonesia yang Ibu Meneluh tegaskan dalam konteks komunikasi dengan menteri-menteri luar negeri G20 tersebut adalah bagaimana G20 dapat terus bisa bekerja di tengah situasi yang sangat sangat berat khususnya difokuskan bagaimana dunia bisa keluar dari pandemi dan juga bisa pulih dari aspek ekonomi khusus dengan Meneluh RRT saya ingin highlight ada tiga isu selain isu tadi Pak Ukraina juga dibahas terkait dengan hubungan bilateral kedua negara tentunya khususnya yang Ibu Angkat adalah terkait dengan kemungkinan difasilitasinya pelajar-pelajar Indonesia yang saat ini masih belum bisa kembali ke China karena memang dampak dari pandemi jadi dalam komunikasi tersebut Ibu Meneluh menyampaikan harapan agar pelajar-pelajar kita yang belum bisa kembali ke China untuk kembali menuntut ilmu bisa difasilitasi hal yang sama sesungguhnya juga disampaikan oleh Ibu Meneluh ketika komunikasi dengan Meneluh Australia Jepang maupun Korea Selatan dan lain-lain sehingga student-student kita yang saat ini masih terjebak atau tidak bisa kembali ke negara-negara dimana mereka menuntut ilmu dapat difasilitasi yang kedua juga yang dibahas adalah undangan dari Menteri Luar Negeri China terkait dengan penyelenggaraan First Dialogue of Afghanistan and its neighboring countries yang akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2022 Meneluh menyampaikan bahwasannya Indonesia akan menjadi salah satu negara non-neighbring countries yang diundang dalam pertemuan tersebut karena Indonesia selama ini memiliki perhatian dan kontribusi besar dalam upaya mengembalikan Afghanistan dan memastikan Afghanistan menjadi negara yang stabil sejahtera dan makmul sesuai dengan janji-janji yang memang sudah disampaikan oleh Taliban sendiri terkait dengan upaya pembangunan pemerintahan yang inklusif tentu yang kedua menghormati hak-hak asasi manusia terutama hak perempuan dan terakhir tentunya tidak imbris terhadap ideologi kekerasan beberapa negara yang sudah confirm akan hadir diantaranya adalah Pakistan Turkmenistan Uzbekistan wakil Afganistan sendiri dan insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan Ibu Menlu akan hadir dalam pertemuan tersebut pada tanggal 31 Maret dan Wang Yi secara khusus menyampaikan undangan juga dalam kaitan itu mengundang Ibu dalam konteks working visit secara bilateral jadi sebelum pertemuan tanggal 31 akan dilakukan pertemuan bilateral Ibu Menlu tanggal 30 Maret 2022 sebelum ke Cina Ibu akan dijadwalkan sementara ini ini sudah menyangkut kejadwal berikutnya adalah rencana kunjungan atau menghadiri pertemuan Doha Forum yang selama ini Ibu sudah miss beberapa kali Menteri Luluan Negeri Katar berkali-kali mengundang Ibu dan acap kali ada conflicting schedule mudah-mudahan pada Doha Forum kali ini Ibu Menlu akan dapat berbicara dan tema yang akan diangkat mengenai bagaimana perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik sebagai wakil dari ASEAN tentunya itu yang saya ingin sampaikan Pak Faiza yang besok itu teman-teman sudah juga tahu besok akan ada Menteri Luar Negeri Mesir yang akan berkunjung ke Jakarta selain bertemu dengan Ibu Menlu dan beberapa Menteri juga yang bersakutan akan diterima Bapak Presiden karena membawa surat dari Presiden Mesir demikian Pak Faiza yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih Mas Rizal selanjutnya saya undang Mas Yudha terima kasih Pak Dirjen rekan-rekan direktur teman-teman media ada dua hal yang ingin kami sampaikan pada presiden ini terkait dengan kasus wagan Indonesia di Saudi dan kemudian yang kedua terkait dengan upaya evakuasi 9W ini yang ada di Ukraina Kami ingin menyampaikan kabar duka bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 pagi hari waktu jeda otoritas Saudi telah melaksanakan eksekusi mati terhadap dua waga negara Indonesia atas nama Agus Ahmad Arwas alias Iwan Irawan Emput Arwas dan saudara Nawali Hasan Ishak alias Atok Suparto Bindata informasi rencana eksekusi Agus dan Nawali ini diterima KJR Jeddah sehari sebelumnya tepatnya tadi malam melalui pengacara yang disewa oleh KJR Jeddah dari sisi kronologis pada tanggal 2 Juni 2011 Agus Nawali dan Siti Komaria ditangkap pihak kepolisian Jeddah atas tuduhan membunuh sesama WNI WNI tersebut korban WNI tersebut bernama Fatmah alias Wartina Fatmah ditemukan dalam keadaan meninggal dengan tangan terikat dan mulut terplester pada jenazah korban ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual selanjutnya Agus Nawali dan Siti Komaria menjalani proses persidangan dengan dakwaan pembunuhan berancana dalam hal ini Agus dan Nawali mengakui telah melakukan pembunuhan dengan alasan dendam atas pengenayaan yang dilakukan korban terhadap mantan istri Nawali setelah melalui proses persidangan berdasarkan putusan hukum tanggal 16 Juni 2013 Agus dan Nawali mendapat putusan fonis mati pada pengadilan tingkat pertama pada tanggal 19 Maret 2018 Agus dan Nawali kembali mendapatkan fonis pati pada persidangan banding dan kemudian status fonis tersebut dinyatakan inkrah pada tanggal 19 Oktober 2018 kasus Agus dan Nawali penetapan hukuman mati menjadi lebih kuat karena adanya pengakuan dari keduanya hukum di Arab Saudi menempatkan pengakuan terdakwa sebagai bukti kuat atau dalam istilah Arabnya pengakuan adalah bukti yang paling utama tentunya di samping bukti-bukti dan saksi-saksi yang lain sedangkan Siti Komariah diputus hukuman penjara selama 8 tahun dan 800 kali hukuman campur sejak awal penangkapan hingga pesidangan pemerintah Indonesia termasuk dalam hal ini KJRI Jeddah dan KB Riyad telah melakukan berbagai macam langkah pendampingan baik sifatnya litigasi maupun non-litigasi di berbagai tingkatan untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak-hak Agus Nanuali selama persidangan dan juga melakukan upaya untuk meringankan hukuman yang bersangkutan langkah-langkah tersebut pertama langkah hukum dan kekonsuleran antara lain mendampingi proses investigasi di kepolisian 4 kali mendampingi persidangan 10 kali menunjuk 2 pengacara melakukan penelusuran kepada aparat hukum 14 kali menyampaikan memori banding 2 kali menyampaian peninjauan kembali 1 kali dan kemudian kunjungan penjara atau kunjungan kekonsuleran sebanyak 39 kali selain langkah litigasi kita juga mengupayakan langkah luar biasa yaitu langkah diplomatik langkah-langkah diplomatik yang kita lakukan mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Saudi lebih dari 9 kali mengirimkan surat pribadi Dupes Riyad dan Konjen Jeddah kepada Menteri Dalam Negeri Menteri Kehakiman dan Putra Makota sebanyak 2 kali lalu kemudian Ibu Menteri Luar Negeri juga mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri Saudi sebanyak 1 kali kemudian yang terakhir Bapak Presiden sendiri telah mengirimkan surat pribadi kepada Raja Saudi sebanyak 2 kali sampai saat-saat terakhir menjelang jam-jam eksekusi tadi pagi sejak tadi malam dan pagi semua jalur komunikasi tingkat tinggi sudah kita jalankan guna mendapatkan kerikanan dan hukuman semua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah telah dijalankan secara maksimal Pemerintah Indonesia telah melakukan penelusuran data korban yaitu atas nama Fatma alias Wartina dan keluarganya di Indonesia namun hingga saat ini data tersebut tidak ditemukan data keimigrasian dan sidik jari korban juga tidak ditemukan dalam database imigrasi Arab Saudi korban diperkirakan tinggal undocumented di Saudi sebelum tahun 2016 jadi diperkirakan masuk Saudi sebelum tahun 2016 karena setelah tahun 2016 Arab Saudi telah menerapkan rekam data biometrik jadi bisa dilacak namun data-data yang bersangkutan tidak bisa kita lacak dalam berbagai kesempatan pemerintah juga melakukan family engagement kepada keluarga Agus dan Nawali secara khusus pagi tadi tim dari kementerian non-negeri juga telah mendatangi keluarga mendatangi keluarga Agus dan Nawali untuk menjampaikan secara langsung informasi eksekusi mati ini sekaligus menyampaikan duka cita fasilitasi komunikasi juga diberikan kepada keluarga baik dengan perwakilan RI dan keluarga pasca eksekusi duta besar RI kita yang diriat dan juga konjen kita di Jeddah mendampingi proses pemulasaran jenazah dan pemakaman AA Agus dan Nawali di Jeddah sesuai dengan hukum setempat jenazah memang harus segera dimakamkan di Arab Saudi innalillahi wa innalillahi rojir nanti kami akan sampaikan share melalui chatbox untuk kemudahan teman-teman media tapi kan ada beberapa data statistik kami akan sampaikan melalui chatbox untuk softcopy-nya lalu untuk isu yang kedua yaitu isu terkait dengan evakuasi kita di Ukraina izinkan kami share paparan kami menyampaikan progres evakuasi WNI yang ada di Ukraina seminggu tamis yang lalu kita sudah menyampaikan briefing juga dan hari ini kami akan menyampaikan update-nya jadi perkembangan yang terjadi selama seminggu ini kalau teman-teman mengikuti total memang ada 124 WNI kita yang sudah kembali ke Indonesia minggu lalu dalam upaya evakuasi masih ada 13 yang masih ada di Ukraina 5 5 diantaranya sudah kita 4 diantaranya sudah kita kita pulangkan kita keluarkan dari Ukraina tinggal 9 9 ini adalah warga negara kita yang ada di Cernyir yang sampai saat ini terus kita upayakan evakuasinya nanti kami akan sampaikan secara detail lalu 32 ini data yang sama tidak berubah adalah warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina karena pertimbangan keluarga data 32 ini juga termasuk pejabat dan staff esensial KBR Kiev yang masih beroperasi di dalam Ukraina ini pergerakan jadi kalau teman-teman melihat warna hijau itulah adalah pergerakan evakuasi yang kita lakukan pasca 3 Maret 2022 yang warna hijau artinya sudah bisa kita gerakkan dari berbagai macam titik yang ada di Kharkiv Dnipro Odessa Cerniski dan Ivano Frankis untuk Kharkiv Dnipro Cerniski dan Ivano Frankis kita evakuasi menuju ke Lviv tim pelindungan WNI ada di Lviv dan sudah kita bawa ke Polandia ke Warsawa sebagian sudah kita pulangkan namun pada saat pemiksaan tes PCR ada satu WNI kita yang positif dan satu pendampingnya pendampingnya tidak positif namun karena tidak bisa ditinggal akhirnya ada dua WNI yang masih tinggal di Warsawa dan menjalani karantina di bawah fasilitasi dari KBR Warsawa jadi seluruh yang warnanya hijau ini adalah perkembangan pasca 3 Maret yang sudah semuanya kita evakuasi keluar dari Ukraina yang tersisa adalah yang warna biru sembilan orang yang ada di Cernihev ini adalah situasi terakhir kalau kita melihat Cernihev ini ada di utara Kiev ada di Ukraina Utara yang saat ini memang menjadi zona pertempuran karena yang warna merah ini adalah warna daerah wilayah yang dikuasai oleh pasukan Rusia sedangkan yang arsir ini adalah pergerakan pasukan Rusia jadi pasukan Rusia telah mengempung kota Kiev dari barat laut utara timur kita sedang upayakan green corridor ini sebagai jalur aman evakuasi warga negara kita keluar dari Cernihev kemudian perkembangan terakhir otoritas Kiev menerapkan curfew yang berlaku 15 Maret 2022 malam hari dan berakhir tadi pagi jam 7 waktu Kiev pada tanggal 16 kita juga mendapatkan laporan bahwa ada serangan pasukan Rusia yang mencoba masuk ke kota Cernihev namun dapat ditahan oleh pasukan Ukraina saat ini kondisi WNI kita sudah bisa kita pindahkan yang awalnya ada di pabrik saat ini ada di satu tempat safe house di kota Cernihev ada fasilitas banker dan juga pasokan logistik yang lain kami terus mencoba melakukan proses evakuasi beberapa kali proses evakuasi yang kita lakukan memang akhirnya harus kita tunda karena situasi di rute evakuasi masih terjadi pertempuran jadi demi keselamatan para WNI kita belum bisa kita gerakan karena situasi pertempuran yang masih terjadi di zona evakuasi kita akan terus lakukan saat ini kita juga sedang melakukan upaya evakuasi namun detilnya belum dapat kami sampaikan namun kami mohon doa dari teman-teman semua mudah-mudahan upaya evakuasi yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan selamat ini adalah berbagai macam upaya yang sudah kita lakukan pertama kita berkoordinasi dengan otoritas dan semua pihak yang ada di Ukraina untuk bisa mengevakuasi WNI kita lalu kemudian kita melakukan monitoring terhadap kondisi WNI kita yang ada di China termasuk pasokan logistik kita memberikan dukungan logistik juga melalui pihak-pihak yang ada di China kemudian kemarin kami juga melakukan family engagement kepada keluarga yang ada di Indonesia untuk mencapai perkembangan terakhir termasuk langkah-langkah yang kita lakukan untuk dapat mengembalikan keluarga mereka kembali ke Indonesia demikian teman-teman semua yang dapat kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Yudha saya kembalikan ke Mas Apung silahkan Mas Apung terima kasih Bapak Duta Besar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri dan kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan mengaktifkan situ resen silahkan mengajukan pertanyaan secara singkat dan jika dimungkinkan lebih dahulu menyebutkan kepada siapa pertanyaan ditujukan kita ada sekitar 25 menit sehingga kita akan kita berusaha untuk acara tanya saya harus ditanya jawabin japan telat secara sudah melambaikan tangannya rekan Mada dari Kompas ID silahkan selamat sore terima kasih Bapak Dirjen Bapak Direktur Pak Apung yang pertama ditujukan kepada Pak Rizal Pak Rizal boleh mohon konfirmasi apakah dalam perkemen MENDU G20 itu dihadiri oleh MENDU Lavrov yang kedua apakah ada penolakan dari negara-negara para MENDU G7 terhadap kehadiran MENDU Lavrov ataupun perwakilan yang lebih tinggi dari Rusia untuk rangkaian kegiatan G20 yang kedua kepada Pak Yudat itu saja semoga tidak kedinginan di Ukraina untuk yang upaya evakuasi selain tadi yang diceritakan apakah ada hambatan dari kelompok-kelompok bersenjata di sana siapapun kelompoknya dalam upaya evakuasi karena ada berbagai upaya untuk diciptakan koridor keamanan itu bolak-balik gagal rute-rute yang direncanakan untuk menjadi rute evakuasi ternyata berkembang menjadi lokasi pertempuran itu saja terima kasih selamat sore terima kasih rekan Mada pertanyaan pertama tentang G20 walaupun G20 tapi ditunjukkan kepada Pak Riza silakan Pak Riza makasih Mas Mada terkait dengan dua pertanyaan Mas Mada yang pertama saat ini konsultasi yang dilakukan oleh Ibu Menlu bersifat komunikasi per telepon Mas Mada jadi memang tidak ada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri G20 saat ini memang pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri kalau tidak salah dijadwalkan pertengahan tahun tahun 2022 nanti nanti mungkin Pak Bowo bisa tambahkan kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut itu apa namanya faktanya jadi komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Menlu tentu sebagai Presiden G20 menyikapi perkembangan yang ada di Ukraina komunikasi dan konsultasi terus dilakukan Indonesia tentu berbagai macam pandangan konsen dan lain-lain tentu kita sebagai Presiden harus mendengarkan apa namanya konsen dari semua pihak apapun itu bentuknya konsen itu kita sudah dengar apa namanya apa konsen dan keprihatinan dari berbagai negara tentunya semuanya sama keprihatinan adalah tentu perang atau situasi yang ada di Ukraina saat ini berdampak luar biasa terhadap situasi dunia khususnya tentu karena kaitannya sama G20 adalah kaitan dengan ekonomi dunia ini yang terus dibahas oleh Menteri Luar Negeri Ibu Menlu dengan semua mitranya Menteri Luar Negeri G20 saya ingin ingatkan apa namanya Mas Pada juga dan ini juga yang selalu Ibu Menlu ingatkan dalam komunikasi bahwasannya G20 ketika lahir itu berawal dari sebuah krisis dan bagaimana dunia ingin merespons terhadap krisis tersebut kita ingat pembentukannya kalau tidak salah tahun 1999 itu adalah menyikapi krisis yang terjadi pada saat itu krisis finansial di Asia pada waktu itu masih pada tingkat Menteri Keuangan baru dielipit menjadi tingkat Kepala Negara tahun 2008 kalau tidak salah nanti kalau Pak Bo mungkin bisa koreksi kalau saya salah persis tahun-tahunnya tetapi yang selalu ditegaskan atau digarisbawahi oleh Ibu Menlu bahwasannya sejak awal berdirinya G20 adalah bagaimana kita respon ke krisis bagaimana memperkuat kolaborasi kerjasama dunia untuk menghadapi atau keluar dari sebuah krisis ini adalah filosofi pembentukan dari negara G20 dan sejak awal teman-teman kita semua tahu pembentukan G20 sejak awal adalah adanya perbedaan dari apa namanya nature dari negara masing-masing anggota G20 karena dasarnya adalah negara ekonomi terbesar 20 di dunia jadi terlepas dari berbagai macam ideologi perbedaan pandangan dan lain-lain memang sejak awal sudah disadari oleh semua negara G20 oleh karenanya Ibu Menlu dalam komunikasi itu Mas Mada dan teman-teman selalu mengingatkan itu bahwasannya G20 lahir dari sebuah krisis dan upaya yang dilakukan adalah bagaimana memperkuat kerjasama dan kolaborasi untuk mengatasi krisis dan sejak awal kita tahu bahwasannya G20 kita memiliki perbedaan pandangan di berbagai macam apa namanya isu lainnya tetapi kita berupaya berkerjasama dan berkolaborasi untuk menyelamatkan dunia dan segera keluar dari krisis dan saat ini saat situasi pandemi saat ini tidak ada jalan lain kalau menurut pembicaraan Pak Bumenlu dengan Menteri-Menteri Luar Negeri G20 lainnya khususnya dari emerging ekonomis adalah mari kita berfokus apa namanya terhadap bagaimana segera keluar dari pandemi dan keluar dari keterkurukan ekonomi sehingga kita bisa recover together dan recover stronger itu adalah misis yang selalu disampaikan dan dibicarakan oleh Ibu Mendo demikian Mas Mada terima kasih Pak Rizal sekiranya ada tambahan sebelum kita mempersilahkan Pak Yuda kalau ada tambahan dari Pak Bowo dipersilahkan adakah Pak Bowo baik terima kasih mungkin sedikit tambahan saja yang pertama betul jadi kalau mengenai konferensi tingkat Menlu itu memang baru akan baru direncanakan untuk berlangsung di bulan Juli sehingga kita masih belum pada tahap apa namanya mengenai kehadiran yang kedua betul G20 itu dilihat dari sejarahnya dibentuk untuk menghadapi krisis G20 itu dilahirkan dari krisis dan itu menggambarkan tanggung jawab global yang dimiliki oleh G20 G20 harus relevan tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga bagi seluruh masyarakat dunia karena kekuatan sistemik yang dimilikinya jadi G20 itu kan lahir tahun 1999 dan itu menyikapi Asian Financial Crisis Krismonnya waktu itu kita nyebutnya yang terjadi di Asia tahun 1997 1998 dan kemudian kalau di tingkat waktu itu masih di tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kemudian dielevasi ke tingkat KTT itu di tahun 2009 KTT yang pertama di Pittsburgh Amerika Serikat itu juga menyikapi Global Financial Crisis yang tahun 2007-2008 nah jadi G20 diposisikan sebagai premier forum for global economic cooperation fokus utamanya adalah kerjasama pembangunan ekonomi dan keuangan apa namanya dan itu adalah mandat yang dimiliki oleh G20 terima kasih kembali kepada Apung terima kasih Pak Bowo untuk pertanyaan selanjutnya sampai silakan kepada Pak Yuda untuk penjawabnya terima kasih Mas Mada terkait dengan tantangan kita untuk melakukan evakuasi betul tadi disampaikan Mas Mada bahwa kesepakatan humanitarian corridor itu seringkali diucapkan oleh dua belah pihak baik Ukraina maupun Rusia namun detil implementasi humanitarian corridor tersebut belum disepakati seperti kapan dimana lokasinya dan kemudian menuju kemana ada perbedaan pandangan kalau dari sisi Rusia mereka ingin membangun humanitarian corridor menuju ke arah Belarus ke arah Rusia sedangkan dari pihak Ukraina mereka tidak mau menuju ke sana nah tentu ketika kita ingin membangun humanitarian corridor tidak bisa tidak harus dipatuhi dan disepakati oleh dua belah pihak jadi tidak bisa hanya unilateral satu pihak membuat humanitarian corridor namun tidak diakui oleh yang lain tentu dari sisi keamanan juga tidak bisa dijamu yang kedua terkait dengan tantangan yang lain adalah tantangan yang ada di lapangan bagaimana ketika humanitarian corridor tersebut sudah disepakati event detailnya benar-benar dipatuhi sampai ketika yang paling bawah karena kita pahami yang ada di lapangan saat ini bukan hanya regular army namun juga milisi yang bersenjata nah tentu kita perlu mendapat jaminan dari dua belah pihak bahwa seluruh pihak yang bersenjata itu betul-betul dapat mematuhi menghormati dan melaksanakan penuh humanitarian corridor yang ada tantangan yang ketiga adalah tantangan komunikasi karena sebagaimana tahu di Cernyhev sudah mengalami bombardir dari pihak Rusia beberapa saat yang lalu jaringan komunikasi sempat terputus jadi koordinasi kita dengan pihak-pihak terkait termasuk juga dengan WNI waktu itu sempat terputus walaupun kemudian bisa nyambung kembali ini beberapa tantangan yang kita hadapi di lapangan terus akan kita upayakan sekali lagi semua langkah semua upaya yang bisa kita lakukan termasuk dengan semua pihak yang ada di Ukraina maupun Rusia kita akan upayakan yang terbaik untuk bisa mengevakuasi secepat demikian mas Mada terima kasih mas Yuda selanjutnya sudah melambahkan tangannya rekan Dian FTIRI dari The Jakarta POS silakan selamat sore Bapak-bapak Ibu sebenarnya pertanyaan saya agak mirip sama pertanyaan Mas Mada cuman saya jadi saya ingin pakai kesempatan ini untuk elaborasi lebih lanjut terkait phone call Ibu dengan sejumlah negara yang disebutkan tadi karena sudah dengan banyak sisi dari negara G20 dan juga emerging ekonomis apakah dari phone calls ini dan kontak-kontak ini apakah artinya pemerintah Indonesia sebagai presiden G20 sudah mulai terbuka untuk kemungkinan dibahas isu Ukraina dalam G20 secara proper kemudian langkah berikutnya yang sudah dipertimbangkan seperti apa untuk menyingkapi isu Ukraina apakah Bu Menlu sudah ada pembicaraan dengan Menlu Rusia setelah invasi tanggal 24 kemarin atau mungkin sudah dijadwalkan ke depannya sehingga bisa mengkomunikasikan concern dari beberapa negara yang mungkin tidak merasa nyaman bisa duduk bersama dengan pejabat Rusia di satu meja itu pertanyaan pertama saya yang kedua isu yang berbeda tapi untuk minggu depan ada G20 Energy Transition Working Group itu saya mau tanya sama Pak Bowo Pak agenda yang akan dikedepankan seperti apa pada pertemuan ini dari Indonesia sendiri apakah akan mendorong apakah isu financing itu bagian besar dari energy transition ini dan bagaimana Indonesia menorong pemenuhan target 100 miliar dolar untuk climate finance terima kasih Pak terima kasih Mbak Dian untuk pertanyaan pertama apakah Pak Rizal berkenan untuk menjawabnya ya makasih Mbak Dian singkat mungkin jawaban saya pertama kita kembalikan bahwasannya tadi disampaikan Pak Bowo ya G20 adalah forum premier forum untuk membahas permasalahan ekonomi global dan ini sudah apa namanya clear selalu disampaikan apa namanya mandat utama daripada G20 adalah membahas isu apa namanya permasalahan ekonomi global tentu berbicara tentang isu Ukraina berbicara tentang isu Ukraina ada forum yang memang secara khusus membahas tentang itu tentu kita tahu semua apakah itu di Dewan Kapanan PBB yang memang memiliki mandat untuk membahas masalah perdamaian dan keamanan internasional tentu disana ada SMU PBB dimana semua negara berada di satu forum yang sama kalau DKA hanya beberapa negara tapi kalau SMU PBB sidang majelis umum adalah semua negara berada disana dan juga terus membahas permasalahan Ukraina tetapi konsultasi komunikasi Menteri Luar Negeri dengan semua Menteri Luar Negeri G20 begitu pula Bapak Presiden dengan beberapa kepala negara yang kita tahu sudah juga berkomunikasi dengan beberapa kepala negara dari negara G20 tentu isu Ukraina tidak pernah tidak dibahas karena ini memang tentu menjadi permasalahan global dan memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian global itu yang sementara saya bisa sampaikan Mbak Dian terkait dengan komunikasi dengan Menelur Rusia tentu sebagaimana lazimnya ibu terus berkomunikasi dengan semua Menteri Luar Negeri termasuk dengan Menteri Luar Negeri Rusia terakhir memang sebelum krisis atau sebelum perang terjadi tetapi tentu saya yakin dalam waktu dekat komunikasi-komunikasi semacam ini terus akan dilakukan apa namanya dengan Menelur Rusia dan dengan Menelur Ukraina tentunya tapi nanti saya akan sampaikan pada waktunya ketika penjadualan ataupun komunikasi sudah dilakukan terima kasih yang pertama itu adalah securing energy accessibility yang kedua adalah smart and clean technology scaling up dan yang ketiga advancing energy financing nah jadi tadi ini juga sekaligus apa tadi Mbak Dian juga mengangkat mengenai apakah akan mendorong isu financing iya karena apa karena energy financing itu menjadi salah satu dari tiga isu prioritas dari energy transition working group dan pemilihan tiga isu prioritas ini mengenai aksesibilitas mengenai teknologi dan mengenai financing ini tentunya merupakan elaborasi lebih lanjut apa dari karena kan kita ketahui bersama kalau untuk presidensi secara keseluruhan kita mengambil tiga prioritas yaitu health digital transformation sama energy transition nah bagaimana untuk memajukan energy transition ini bagi kita caranya itu adalah melalui tiga itu tadi mengenai aksesnya mengenai teknologinya dan mengenai financing nya jadi kita akan mengajukan perspektif negara berkembang di sini supaya memastikan energy transition itu achievable bagi semuanya khususnya bagi negara berkembang dan tadi mengenai 100 billion financing komitmen tentunya kita terus mendorong negara-negara maju untuk merealisasikan komitmen mereka sebagaimana didekaskan kembali terakhir pada COP26 di Glasgow tahun lalu dan fokus pada energy financing ini salah satunya adalah untuk memastikan pemenuhan target tersebut disamping untuk mengembangkan juga inovatif means for energy financing misalnya blended finance demikian Mas Apu terima kasih Pak Bowo selanjutnya ada rekan Tria Dianti dari Mainichi silahkan diajukan pertanyaannya secara singkat kita hanya tinggal punya waktu sekitar 7 menit dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya selamat sore saya Tria ingin menanyakan pertama kepada Pak Faiza seminggu lalu baik Dubes Ukraina maupun Dubes Rusia itu berkunjung ke kantor pusat PBNU ini disinyalir sebagai bentuk untuk mencari dukungan dari mayoritas umat muslim di Indonesia bagaimana pendapat Kemlu terkait ini apakah bagaimana apa harapan Kemlu tidak terlibat atau tidak mendukung salah satunya atau bagaimana kemudian yang kedua pendapat Kemlu terhadap banyaknya kritikan yang ditujukan ke pemerintah Indonesia di resolusi PBB soal Ukraina Rusia banyak yang menyayangkan kenapa Indonesia tidak memilih posisi abstain sebagai salah satu negara non-blok begitu kemudian pertanyaan terakhir kepada Pak Yuda terkait ponis mati di Arab Saudi tadi apakah ada tanggapan dari Kemlu mungkin ada protes karena dikasih tahunya mendadak atau seperti apa terima kasih terima kasih Mbak Tria akan ditujukan langsung kepada Bapak jurubicara silahkan terima kasih Mbak Tria atas pertanyaannya sebenarnya kalau kita bicara mengenai praktek dalam kehidupan berdiplomasi seorang diplomat dalam kapasitas apapun sebagai dita besar ataupun pejabat diplomat lainnya memang by nature atau dari praktek diplomasi yang mereka jalankan membangun relasi hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan mereka di negara tempat mereka bertugas jadi mereka bisa berinteraksi berhadap kelompok bisnis kelompok kemasyarakatan dan lain-lain namun tentunya dalam interaksi tersebut selalu ditekankan untuk tidak menimbulkan semacam persepsi yang menimbulkan permasalahan dalam hubungan antarnegara dengan demikian kalau sifatnya adalah menceritakan atau memberikan sisi dari perspektif negara tersebut apa yang terjadi di Ubraina akan berpulang pada bagaimana Ormas tersebut menerima penjelasan yang diberikan karena bisa saja dari sisi satunya lagi juga melakukan upaya-upaya yang tidak jauh berbeda jadi kalau kita berbicara mengenai praktek berdiplomasi membangun komunikasi dan interaksi dengan berbagai kelompok di satu masyarakat di pemerintahan ataupun non-pemerintah adalah satu yang lazim dilakukan namun tentunya ada koridor-koridor yang disperhatikan jangan sampai kemudian menimbulkan permasalahan tersendiri dalam kita dalam masyarakat Indonesia jadi ada koridor tersebut yang harus diperhatikan dalam mereka berinteraksi dengan berbagai kelompok kepentingan di tanah air selanjutnya mengenai abstain sebenarnya sudah cukup jelas apa yang dilakukan dalam proses kita menjadi bagian dari resolusi tersebut sudah berkali-kali dijelaskan oleh Ibu Menteri Luar Negeri sehingga justru dengan kita mengambil posisi mendukung resolusi adalah cerminan dari posisi dan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia karena berbagai elemen dalam resolusi tersebut apakah baik di bagian triambuler ataupun di operatif paragraf sudah juga memuat hal-hal yang menjadi kepentingan Indonesia termasuk misalnya di eskalasi dan melakukan proses menuju pendamaian di antara pihak pihak yang bertikai dengan demikian justru Indonesia menjadi satu dari 141 negara yang memberikan supportnya pada resolusi tersebut jadi itu adalah satu pilihan kebijakan yang sudah dipertimbangkan dengan masak-masak sejalan dengan prinsip politik luar negeri di Indonesia Indonesia saya rasa itu ya mas apung ya terima kasih Pak selanjutnya pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Pak Yuda silahkan Pak Yuda terima kasih Mbak Tria jadi ketika terjadi peristiwa eksekusi warga negara kita tentu kita perlu tempatkan ke dalam konteksnya bahwa sesuai dengan peraturan perundangan kita perlindungan terhadap warga negara Indonesia dilakukan sesuai dengan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional nah dalam konteks ini kedua saudara kita Agus dan Nawali memang telah berstatus inkrah sejak 2018 jadi memang sejak 2018 maka setiap saat dilakukan eksekusi yang kedua informasi yang kita terima melalui pengacara itu kemudian kita cross-check kita cross-check pada pihak penjara dan pihak penjara juga membenarkan kemudian bisa saat terakhir staf KJR di Jeddah bisa bertemu dengan dengan Agus dan Nawali kemudian yang bersangkutan juga sholat dan kemudian membaca Al-Quran sebelum terjadi proses eksekusi walaupun staf kita memang tidak diizinkan untuk melihat namun diizinkan untuk bertemu sesaat sebelum eksekusi nah kemudian ketika sudah terjadi Bapak Duta Besar dan juga Bapak Konjeng kita yang ada di Jeddah juga diizinkan terjadi terjadi technical difficulties bad connection tapi saya rasa pertanyaannya tadi sudah terjawab waktu tinggal sebentar lagi jadi ini ada dua pertanyaan dua pertanyaan melandaikan tangan akan kita persilahkan sekaligus sebelum dijawab dari rekan Iksan Raharjo dari Al-Zazira silahkan ya makasih banyak Pak Pung pertanyaan saya untuk Pak Faiza mungkin ya Pak dua hari yang lalu Sidang Umum PBB baru saja menyetujui resolusi tentang hari International Day to Combat Islamophobia nah saya ingin tahu pendapat Indonesia sebagai atau komentar Indonesia sebagai negara dengan populasi musim terbesar di dunia apa yang menjadi harapan dan komentar Indonesia dengan adanya resolusi ini Pak makasih banyak sebelum dijawab saya persilakan dulu rekan SAUZI dari BOI untuk mengajukan pertanyaannya terima kasih Mas Apung langsung ke Pak Yuda yang 32 orang Wendi kita yang menetap di Brenna itu bisa dirinci nggak Pak posisinya di mana apakah mereka mengumusi bidal muktaina atau seperti apa dan terakhir mungkin Pak kalau bisa foto-foto epoposisi Wendi kita kalau ada boleh disiap terima kasih Pak Terima kasih Mas Apung Terima kasih pertanyaan dari rekan dari Al-Zazira Mas Ditujukan kepada Pak Jurubicara silakan mohon perkenan dari Pak Duduk Pak Jasna Saya perjelas mungkin ya karena yang yang diadopsi memang oleh Majelis Umum secara konsensus adalah rancangan resolusi yang diinisiatif atau mendapatkan diinisiasikan oleh OKI untuk menetapkan 15 Maret sebagai International Day to Combat Islamophobia saya rasa ini sudah sejalan dengan dengan apa yang menjadi kepentingan Indonesia kalau kita mencermati memang di berbagai belahan negara-negara saat sekarang seringkali terjadi mispersepsi atas Islam dan muncul apa yang disebut Islamophobia kasus-kasus sudah kita cermati terjadi di berbagai negara besar sekalipun yang selama ini mendahulukan apa yang disebut keberagaman toleransi dan lain-lain sehingga satu penetapan satu hari untuk memperingati Islam International Day to Combat Islamophobia menjadi sesuatu yang penting karena dengan demikian ini menjadi satu mainstreaming bahwa hal-hal yang bersifat fobia terhadap satu aliran kepercayaan atau masyarakat penganus agama merupakan satu hal yang tidak dibenarkan lebih lagi dalam konteks Indonesia kita selalu menempatkan bahwa nilai-nilai keislaman yang mendahulukan toleransi moderasi beragama serta pluralisme dan nilai-nilai yang selantiasi hadir dalam kita melihat bagaimana Islam hadir di Indonesia dan negara-negara pada umum oleh karena itu kita menjadi bagian dari negara yang mendukung ditetapkannya oleh Majenis Umum hari teringatan memori hal-hal tersebut jadi posisi Indonesia sangat positif dalam artian mendukung keputusan Majenis Umum tersebut terima kasih selanjutnya dari pertanyaan dari VOC terkait 32 orang yang memilih untuk tinggal di Ukraina ditujukan kepada Pak Idan terima kasih Mas Sozi jadi terkait dengan 32 wargan negara kita yang memilih untuk tetap tinggal di dalam Ukraina dari 32 tersebut adalah 9 staff esensial dan keluarga dari KBRG sedangkan sisanya tersebar di beberapa titik kami dapat tersebutkan ada yang berada di wilayah Luhans di Odessa di Lviv di Kiev di Mikolaif kemudian ada juga di Kerson dan terakhir ada di Vinitsia jadi memang tersebar di berbagai macam titik untuk WNI yang di luar essential staff KBRG memang mayoritas adalah warganegara kita yang menikah menikah dengan warganegara Ukraina ini terutama adalah perempuan Indonesia yang menikah dengan warganegara Ukraina dan karena ada aturan di Ukraina untuk laki-laki dewasa usia 18 hingga 60 tahun dilarang keluar Ukraina untuk wajib militer jadi mereka atas kesadaran sendiri dan memahami resikonya mereka ingin tetap bersama suami mereka nah selain selain istri juga adalah anak-anak anak-anak yang berkeluarga negara yang ganda namun tetap kita hitung sebagai warganegara Indonesia nanti untuk foto-foto pada saatnya nanti kami bisa share terima kasih Pak Yuda siap terima kasih Pak Yuda 4 menit sudah terlewati dari 1 jam yang dialokasikan untuk class briefing kali ini namun masih ada 1 rekan dari investing.com yang melambaikan tangannya jika Pak jurubicara berkenan kita bisa komodir dari Pak Eldo silahkan Pak Eldo mohon di persing pertanyaannya ke Pak Jubir dua pertanyaan aja mengenai ini pertama dari sisi pemerintah kan ingin ada peningkatan ekspor dan Pak Jokowi juga punya fokus untuk diplomasi ekonomi ya Pak dari 2 tahun belakangan ini sejauh ini tapi bagaimana sih progres untuk dapatkan peluang perdagangan terutama di pasar non-tradisional seperti negara-negara Afrika terlebih kan dalam ini kan ada pertemuan dengan negara-negara Afrika mungkin bisa dijelaskan dan juga pertanyaan kedua ini kan sudah 75 hari program teks amnisti kedua ada jalan apa aja upaya dari Kemenlu dan duta besar dari berbagai negara untuk mensosialisasikan program ini terutama negara-negara yang banyak diisi oleh pengusaha dan pekerjaan pekerjaan Indonesia seperti Singapura Hongkong dan Swiss terima kasih terima kasih Pak Aldo silakan Pak Judit terima kasih Mas Aldo ya bersama Mbak Mita juga ya yang berada di tim Percepatan Pemulihan Ekonomi ya namun yang saya ingin sedikit sampaikan adalah Afrika merupakan salah satu kawasan yang juga menjadi perhatian pemerintah karena tingkat pertumbuhan ekonominya yang relatif positif dalam beberapa dekade ini ya dan banyak peluang yang pasar yang belum banyak cukup dikenal oleh pelaku bisnis di tanah air instrumen yang digunakan oleh pemerintah kita sudah melakukan dua forum besar terkait Afrika Indonesia Afrika Forum dan Afrika Investment Forum tolong dikoreksi kalau saya salah ya dua forum ini ditujukan untuk lebih mengenalkan pelaku bisnis Indonesia terhadap potensi yang ada di kawasan Afrika dan berangkat dari proses dua event besar yang kita laksanakan tersebut sudah lebih meningkat lagi pemahaman di pelaku bisnis Indonesia termasuk badan usaha milik negara atas potensi yang bisa didahirkan dari pasar-pasar potensial di Afrika tidak semata-mata dalam konteks pemasaran produk perdagangan namun juga dalam konteks investasi yang akan bisa generate keuntungan ekonomi lebih lanjut terutama di proyek-proyek misalnya pembangunan infrastruktur dan lain-lain dan mekanisme pemberian pinjaman juga kita sudah miliki di tanah air di sisi lain tentunya KBRI kita juga dalam proses mereka menilai potensi ekonomi di satu negara juga bisa menyampaikan rekomendasi ke tanah air bagaimana kita mengkaitkan program-program pembangunan kapasitas bagi satu negara di Afrika yang kedepannya membuka peluang untuk melakukan transaksi perdagangan misalnya dengan negara Senegal sebagai contoh kita mengenalkan produk-produk traktor atau bahkan vaksin dengan demikian dalam proses selanjutnya akan membuka peluang pasar kita untuk masuk ke pasar-pasar di Afrika yang memiliki peluang untuk produk-produk Indonesia untuk masuk jadi kita bisa menggunakan instrumen bantuan pembangunan kapasitas untuk membuka jalan bagi masuknya produk-produk Indonesia tapi saya berharap tentunya Mbak Mita bisa menambahkan lebih lanjut upaya spesifik yang dilakukan oleh tipe percepatan pemulaan ekonomi di Kementerian Luar Makasih Terima kasih banyak Pak Dirjen tadi mengikuti pertanyaannya dari Mas Erdog benar sekali pada pertemuan rapat kerja dengan Kepala Perwakilan RI di luar negeri Bapak Presiden memang secara spesifik meminta kepada para kepri untuk menggarap diplomasi ekonomi mungkin juga pada pagi hari ini teman-teman juga menghadiri ya pembukaan kebukaan Kenya hal ini menunjukkan semakin dekatnya hubungan kita dengan Afrika terkait dengan Afrika dalam rangka untuk mendorong perdagangan mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui saat ini kita masih dalam perundingan untuk penyelesaian preferential trade agreement dengan Mauritius mudah-mudahan akan dilaksanakan pertemuan dalam waktu dekat juga sudah masuk ke dalam ronde kedua kalau tidak salah lalu yang sudah diratifikasi yaitu PTA dengan Mozambique dan saat ini juga kami sedang melakukan penjajakan dengan Djibouti dan Angola untuk bisa melakukan negosiasi PTA terkait dengan proyek-proyek yang dilaksanakan di luar negeri memang saat ini Kementerian Luar Negeri sedang berusaha untuk mendorong industri strategis untuk bisa melakukan proyek di Afrika salah satunya yang sedang berlangsung saat ini adalah proyek renovasi istana Presiden Niger oleh Nika renovasi istana Niger ini rencananya akan selesai pembangunannya telah selesai pada November 2021 yang lalu dan akan dilakukan serah terima pada tribulan awal tahun 2022 ini selain itu kami juga memperhatikan bahwa ada beberapa BUMN yang masih melakukan beberapa proyek di luar seperti PTDI dan PT INKA selain itu Bapak Ibu mungkin kalau saya boleh sedikit bercerita saat ini juga sedang dirintis upaya melakukan proyek dalam bentuk counter trade dalam arti kita melakukan imbal balik atau imbal dagang untuk sebuah proyek tapi saat ini proyek intensif ini masih dibahas secara intensif mungkin nanti pada saatnya akan kita sampaikan lebih lanjut seandainya sudah berhasil mungkin itu dari kami Pak Dirzian IDMP terima kasih banyak yang kedua tadi mengenai teks MST kita akan coba dalami lagi ya apa yang sudah dilakukan oleh perwakilan kalau saya melihat di saat di launching atau di canangkan teks MST yang pertama beberapa perwakilan memang melakukan kegiatan workshop mengundang para pelaku warga negara kita yang berdomisi di Singapura di Hongkong untuk bisa lebih mengetahui lagi apa yang persisnya dari kebijakan tersebut untuk yang baru ini tentunya kita perlu waktu untuk melihat kembali perwakilan mana saja sudah melakukan pendekatan kembali dan memberikan proses pengenalan sosialisasi ke masyarakat kita yang bermungkin di sana mungkin itu Mas Apung sedikit tambahan nanti kita akan update lebih lanjut Mas Apung masih mute Mas Apung mohon maaf terima kasih Pak Jubir pertanyaan dari investing.com tadi merupakan pertanyaan terakhir walaupun masih ada satu pertanyaan di chatbook tetapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan mohon pertanyaan tersebut dapat ditanyakan pada press briefing yang akan datang sebelum kita tutup acara press briefing pada hari ini apakah ada hal-hal lain yang ingin di highlight untuk menutup press briefing ini dari Pak Juru Bicara serta Ibu Bapak Direktur yang menjadi narasumber pendamping pada press briefing kali ini dari saya tidak ada lagi Mas Apung terima kasih kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar Ketua Pajasya beserta Ibu dan Bapak Direktur narasumber pendamping dengan demikian press briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri kita akhiri terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan sebelum seakhiri press briefing kali ini saya akan umumkan terlebih dahulu bahwa besok kami mengundang rekan-rekan semua untuk mengikuti acara virtual joint press statement antara Menlu RI dan Menlu Mesir yang direncanakan pada pukul 14.05 hingga 14.15 detail program dan tautan zoom-nya akan kami sampaikan melalui saluran komunikasi kita yang biasa via WhatsApp Group dokumentasi press briefing kali ini juga akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita secepatnya baiklah acara press briefing kali ini saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat untuk kita semua terima kasih terima kasih teman-teman Assalamualaikum terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Pak tidak stay safe ya terima kasih Pak Dijen teman-teman habis ya set terima kasih